Muludan Tahun 2024, Alun-Alun Kasepuhat, Kota Cireboncek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Indonesia, Sahabat Trasi Bulog Channel dimana saja berada Semoga ada dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat, serta berkah dan barokah Saat ini saya berada di Masjid Agung Sang Ciptarasa, Kesebuan Cirebon Saya akan mengajak sahabat semuanya melihat suasana persiapan menjelang acara muludan Di keraton Kesebuan Cirebon Terutama di area Alun-Alun Sangkala Buwana yang sekarang namanya Dulu namanya Alun-Alun Kesebuan Sekarang sudah dirubah menjadi Alun-Alun Sangkala Buwana Nah nanti kita akan mengajak sahabat untuk berkeliling Melihat suasana persiapan menjelang acara pelal Acaranya akan berlangsung pada tanggal 16 September nanti Nah kenapa saya ajak untuk melihat-lihat suasana di Alun-Alun Kesebuan Cirebon Karena tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya Empat tahun yang lalu Alun-Alun Sangkala Buwana ini Di saat muludan itu tidak seperti tahun sekarang Nah tahun yang lalu sangat sepi dari pengunjung juga dari pedagang Tapi kali ini pedagang dibolehkan kembali untuk menjajakan dagangannya Di Alun-Alun Sangkala Buwana ini Jadi kembali seperti semula Tentunya akan rame pengunjung Akan berdesak-desakan dan penuh pedagang Mari kita melihat-lihat suasana di Alun-Alun Sangkala Buwana dalam rangka Menyambut acara pelal atau muludan Ya sahabat Sejak pandemi yang lalu Semua pedagang telah dilarang Dan sampai dengan tahun 2003 Masih tetap dilarang Diseterilkan Alun-Alun Sangkala Buwana ini dari kerumunan orang banyak Di saat acara murudan Tetapi kali ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya Mari kita kunjungi keraton kesepuan Dan sudah dimulai sejak sekarang Cuma saat ini Saya mengajak sahabat di siang hari Oleh karena itu Kios-kios para pedagang masih ditutup Tapi kalau malam pasti buka Iya sahabat inilah suasana Di sekitaran Alun-Alun Sangkala Buwana Raton kesepuan Jirbon Para pedagang di siang hari Telah menutup dagangannya dengan terpal Demi keamanan Dan jika malam tiba Mereka pasti buka Dan rame Ini di sekeliling jalan Yang mengelilingi Alun-Alun Sangkala Buwana Dari Arah timur, barat, selatan, dan utara Nah kita akan belok lagi Ke kiri Ke arah barat Nah ini lorong-lorong Kios-kiosnya Ini kalau Pengunjung Perdatangan Pasti disini Telah terjadi Berdesak-desakan Sudah kita Puteri Satu putaran Alun-Alun Sangkala Buwana ini Dari Satu putaran ini Pedagang Sudah Mulai Memasang kiosnya Dan kita akan melihat Suasana di Tengah Di Alun-Alun Sangkala Buwana Nah ini kita berada di Panggung Ya Panggung Sebelah Utara Yang menghadap Keraton Pakungwati Nah inilah Suasananya Saat ini Siang hari Sekitar pukul 10 siang Ada beberapa Wahana Permainan Dari Perahu Kemudian Ada Banyak Pedagang Nah ini Pemandangan Yang Pemandangan Kiosk-kiosk Pedagang Yang dilihat Dari Panggung Utama Sebelah Utara Alun-Alun Sangkala Buwana Jadi Suasananya Kembali Seperti Semula Sahabat Ini Wahana-wahana Permainan Sudah Penuh Biasanya Di tengah-tengah Alun-Alun Ini Banyak Pedagang Yang Menjajakan Menjajakan Makanan Ada Empal Gentong Ada Nasi Lengkok Ada Sate Juga Kopi Kemudian Disini Wahana Kemidi Nah Ini Kemidi Putar Masih Belum Operasi Karena Siang Hari Suasana Di malam Hari Tentu Akan Lebih Rame Didukung Oleh Lampu-lampu Yang Meneranginya Ada Juga Wahana Komidi Putar Nah Ini Suasana Di tengah-tengah Alun-Alun Sangka Labuana Tahun Ini Dibuka Kembali Seperti Semula Mudah-mudahan Para Pedagang Juga Bisa Mengambil Berkah Dan Bisa Mengambil Keuntungan Dari Acara Pelal Di Alun-Alun Sangka Labuana Ini Khususnya Di Kraton Kasepuhan Cirebon Ada Wahana Wahana Permainan Anak-anak Ada Mobil-mobilan Ada Juga Kolam Merenang Kolam Merenang Yang Dilengkapi Dengan Perahu Buat Buat Anak-anak Tentunya Tapi Kalau Berkunjung Di Area Muludan Ini Sahabat Hati-hati Hati-hati Dari Barang Bawahan Uang Tompet HP Karena Namanya Namanya Kerumuran Orang Banyak Pasti Jajah Pasti Saja Ada Yang Berniat Untuk Berbuat Kejahatan Dihimbau Kepada Para Pengunjung Agar Selalu Berhati-hati Terutama Di Barang-barang Bawahannya Tompet Uang Di Keraton Kesepuan Ini Jika Ingin Memasuki Area Keratonya Kesana Itu Ada Tiketnya Tiketnya Antara Rp15.000 Ada Yang Rp15.000 Ada Rp20.000 Ada Juga Sampai Rp30.000 Nah Itu Rp15.000 Untuk Anak-anak Orang Dewasa Ada Yang Sampai Rp30.000 Rp16.000